Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah atau Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 12 Januari 2017. Kunjungan ini untuk mengetahui bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informatika untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Komisi A DPRD dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penjelasan terkait integrasi terhadap sistem informasi yang ada di seluruh SKPD seperti sistem informasi keuangan daerah. Kemudian bagaimana mengakomodir peningkatan layanan publik melalui Jakarta Smart City dengan melakukan pengembangan aplikasi baik yang dibutuhkan SKPD atau masyarakat. Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini berkunjung ke Pemprov DKI Jakarta khususnya ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah dalam rangka bagaimana DKI, Pemprov DKI ini memanfaatkan atau mengoptimalkan keberadaan daripada teknologi informatika untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat. Baik, jadi dari Pemprov DKI tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita melakukan integrasi terhadap sistem-sistem informasi yang ada di seluruh SKPD Terutama saat ini yang menjadi prioritas kita adalah sistem informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD secara bersama. Contohnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian juga kita menyampaikan kepada mereka bagaimana kita mengakomodir kebutuhan peningkatan pelayanan publik itu melalui satu unit kerja yaitu Jakarta Smart City dengan melakukan pengembangan aplikasi Pengembangan aplikasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun yang dibutuhkan oleh SKPD dalam rangka tujuan tadi itu kita tampung di Jakarta Smart City Semua SKPD kalau membutuhkan aplikasi apa bisa ke Smart City Sementara Ketua Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mengatakan Kunjungannya ke Pemprov DKI Jakarta khususnya ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk mengetahui dan mempelajari pengembangan informasi yang menjembatani aspirasi masyarakat komunikasi antar stakeholder serta menjelaskan kepada masyarakat mengenai persoalan Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari di Jakarta untuk pengembangan sistem informasi pembangunan daerah Jadi yang pertama bagaimana Jakarta sudah memiliki Smart City ya Jadi teknologi informasi yang cukup baik dan juga mampu Tiga hal yang penting Yang pertama adalah teknologi yang bisa menjadi jembatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Kemudian yang kedua teknologi yang bisa menjadi jalan komunikasi antar stakeholder yang melayani masyarakat Kemudian yang ketiga teknologi yang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat kalau ada terjadi persoalan baik dari sisi pembangunan keamanan dan lain-lain Dari Balai Kota DKI Jakarta Desri Arvin memberitakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih